Hai cofrens, pada soal ini kita diminta untuk menentukan nilai akar kuadrat dari soal berikut. Jadi caranya adalah kita hitung dulu yang dalam kurungnya ini. Langsung aja untuk yang pertama itu berarti kita punya minus 8 minus 7 pangkat 2, berarti minus 15 pangkat 2 ditambahkan dengan 11 kurang 3 adalah 8 ya, berarti tambah 8 pangkat 2, sehingga kita dapatkan ini adalah akar dari, nah bilangan negatif kalau dipangkatkan genap itu hasilnya menjadi positif ya, jadi sama aja dengan 15 pangkat 2, yaitu 225 ditambah 8 pangkat 2 adalah 64, sehingga menjadi akar dari 289, akar 289 itu adalah 17 ya. Yang B juga sama, kita perlu hitung yang di dalam kurungnya terlebih dahulu, maka kita akan dapatkan dia menjadi akar 5 minus minus 4, berarti 5 tambah 4 itu 9 ya, 9 kuadrat ditambahkan dengan minus 10 minus 2, berarti minus 12 pangkat 2, ini menjadi akar dari 9 pangkat 2 itu adalah 81, ditambahkan dengan, nah ini juga sama, bilangan negatif kalau pangkat genap maka dia menjadi positif, sehingga sama aja seperti 12 pangkat 2, yaitu 144, sehingga kalau kita jumlahkan kita akan dapatkan akar dari 225, yaitu hasilnya adalah 15. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.